Bukan kali pertama, Happy Asmara ungkap kejadian kesurupan saat manggung. Pedangdut Happy Asmara mengalami pengalaman kurang mengenakan saat manggung mengisi acara di sebuah daerah di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Happy Asmara mengungkapkan sempat mengalami kesurupan sampai kehilangan kendali atas tubuh sepenuhnya saat berada di atas panggung. Dalam video yang beredar, kejanggalan dalam aksi panggung Happy Asmara saat itu bermula ketika jenset yang meledak sehingga berimbas pada pencahayaan panggung yang mati. Berbarengan dengan itu, Happy Asmara mengaku sakit di bagian kepala dan merasa ada yang menempel di bahunya yang diduga terjadi karena gangguan makhluk takasat mata. Wajah Happy Asmara kemudian memperlihatkan mimik yang berbeda. Happy Asmara yang semula sedang menikmati lagu, tiba-tiba tersenyum menyeringai saat lampu kembali menyala. Dalam pengakuannya, Happy Asmara tak sepenuhnya hilang kesadaran. Dalam kondisi setengah sadar, Happy Asmara masih bisa melihat antusiasme penonton. Di sini kayak udah kelihatan agak kurang nyaman lagi, makin linglung, tapi masih sadar karena antusias para penonton mengalihkan kebingunganku, tulis Happy Asmara. Lagi-lagi kedistrak terus-terusan kayak ada yang berat di kepala dan makin ada yang narik kemana gitu loh, tapi lama-lama aku ngerasa penontonnya berubah wujud atau jangan-jangan sambungnya. Dalam sebuah video, Happy Asmara menceritakan kronologis kejadian tak mengenakan tersebut. Happy Asmara mengungkapkan, sempat merasa dirasuki makhluk halus saat berada di atas panggung. Semalam itu tuh aku masih sadar, bukan kesurupan yang gak sadar cuma aku semalam tuh pengen baca-baca surah, aku kan lagi halangan jadi ya gak bisa terbatas, ujarnya. Lebih lanjut, Happy Asmara menceritakan kejadian mistis di atas panggung bukan kali pertama dirasakan. Beberapa tahun lalu, Happy Asmara bahkan mengaku sempat dirukiah lantaran aksinya dipertunjukkan reok. Aku 2019 itu pernah dirukiah di Blitar, gara-garanya aku tiap malam Jumat, apalagi kalau malam Jumat Kliwon reoknya tuh bener-bener reok, tuturnya.